Selamat datang kembali di Bintang Otomotif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan anda, Bintang Otomotif Yamaha Mio M3 125 menjadi salah satu rekomendasi motor ramah kantong Masuk ke dalam generasi 125 dan pelopor motor skutik low entry Mio M3 memiliki gaya yang jauh lebih sporty dan modern dari generasi sebelumnya Motor ini memang memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga cocok untuk semua kalangan Dan nyaman dikendarai menembus kemacetan Karena semakin banyaknya minat tren motor dengan desain ramping dan gesit Saat ini banyak pabrikan yang mengeluarkan skuter model ramping tapi gesit dan pastinya irit QS sebagai pabrikan motor pendatang baru di tanah air kabarnya siap bersaing di segmen ini Dengan meluncurkan skuter Matic Sporty 125cc terbaru guys Hadir dengan kapasitas mesin 125cc dan desain sporty Skuter ini siap menjadi daya tarik pecinta skuter Matic model ramping dan sporty Buat yang penasaran spesifikasi dan harganya, simak videonya sampai habis ya Tapi sebelum lanjut videonya, silahkan klik tombol like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya guys Karena itu gratis guys dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat Terus buat kalian yang udah subscribe, makasih ya Pabrikan QW Motorcycle resmi luncurkan skuter anjar jagoannya Berbeda dengan shiny 150 yang bergaya klasik Skuter ini adalah QW efek EVO 125 yang hadir dengan desain ramping dan sporty Terlihat jelas dari desain yang cukup modern dengan garis bodinya yang cukup tegas Lampu depannya ditempatkan di tebeng depan dengan lampu stain menempel di tebeng bawah Sementara lampu belakangnya terintegrasi juga dengan lampu sen Menambah kesan sporty dengan pencahayaan full LED Dan panel instrumen full digital Sayangnya skuter ini masih menggunakan kunci konvensional Skuter sporty ini dibekali mesin 124,6 cc silinder tunggal 4 langkah Berpendingin udara dengan sistem full injection Mesin tersebut menghasilkan power maksimum sebesar 8,58 HP di 7500 RPM Dan torsi maksimum 8,6 Nm di 6500 RPM QW efek EVO 125 mampu mencapai kecepatan tertinggi maksimum 86 km per jam Kapasitas bahan bakarnya cukup besar, yakni 5,9 liter Cukup mumpuni untuk dipacu melewati jalanan perkotaan dan perdesaan Semakin menambah kenyamanan saat berkendara QW efek EVO 125 dilengkapi suspensi depan telescopic fork dan single shock Serta disematkan bandangan ukuran 120x70 ring 13 di depan dan 130x70 ring 13 di belakang Sistem pengeremannya single dish brake di depan dan di belakang dengan sistem CBS Terakhir untuk pilihan warna dan harga Pabrikan QW menjual skuter ini dengan 2 pilihan warna, yakni hitam dan putih Terus, QW efek EVO 125 dijual dengan harga 2.499 euro atau sekitar 36 jutaan rupiah Dan masih dijual di pasar Eropa Saat ini belum ada info resmi QW Indonesia memboyong skuter ini ke tanah air Dan kita berharap QW Indonesia segera menjual skuter keren ini ke tanah air tahun depan Dengan harga yang gak jauh beda dengan QW SHINY 150 yang dibanderol 26 jutaan rupiah Gimana menurut kalian guys? Layang gak skuter sport ini dijual di tanah air menjadi penantang skuter sport di Jepang saat ini? Share pendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton